Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ersa Fiana Dari Mansatu Banyemas Disini saya akan membahas tentang Sistem dan dinamika demokrasi Di Indonesia Jadi yang pertama adalah Penerapan sistem demokrasi Satu Prinsip-prinsip demokrasi Padahal prinsip Prinsip demokrasi menurut Abraham Niccolo Presiden ke-16 Amerika Serikat Demokrasi adalah Pemerintahan negara yang diselenggarakan Dari rakyat, oleh rakyat Dan untuk rakyat Pelajaran demokrasi Menurut Abraham Niccolo Sebagai berikut Dari rakyat Artinya Suatu negara terbentuk Karena adanya kekuasaan Pemerintahan yang diberikan Dari rakyat Unsur pokok suatu negara Adalah rakyat Dalam sistem demokrasi Pemerintah Mendapatkan kekuasaan Dari rakyat Yang kedua Dari rakyat Artinya adalah Rakyat harus diikutsertakan oleh penyelenggaraan negara Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Harus bertanggung jawab atas segala fasilitas yang disediakan pemerintah dengan menjaga ketertiban dan ketentraman masyaratan Yang ketiga Untuk rakyat Artinya apa sih untuk rakyat? Segala ketertiban dan ketentraman yang dipelopoli oleh masyarakat pada akhirnya akan menjadi hadiah bagi rakyat itu sendiri Oleh karena itu Rakyat harus membantu menjaga ketertiban demi kerukunan rakyat itu sendiri Ada pun menurut Avan Gelfer Mengungkapan demokrasi terbagi dalam dua hal Yaitu Demokrasi normatif dan demokrasi empiris Demokrasi normatif adalah Suatu demokrasi yang unsurnya diwujudkan oleh negara-negara Sedangkan demokrasi empiris adalah Suatu demokrasi yang wujudnya hanya ada di dunia politik Dan yang ketiga ada juga menurut Miriam Budiarjo Seorang pakar ilmu politik Berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh Ada juga menurut Susilo Bambang Yudhoyono Presiden ke-6 Republik Indonesia Memiliki dua pandangan mengenai demokrasi sebagai berikut Yang pertama Ukuran normatif Demokrasi adalah Partisipasi rakyat dalam Pengambilan keputusan mengenai Penetapan kebijaksanaan Yang kedua adalah Ukuran demokrasi yang mapan atau Konsolidat demokrat Negara dikatakan demokratis atau sebuah demokrasi dikatakan telah mapan Apabila memiliki lima arena Yaitu Adanya Civil Society Masyarakat Madani Political Society Atau Masyarakat Politik Economist Society Atau Masyarakat Ekonomi Rule of Law Atau Aturan Main Berupa Undang-Undang dan Peraturan Dan State Apparatus Atau Aparatur Negara Yang berfungsi dengan baik Ada juga prinsip-prinsip demokrasi Menurut beberapa ahli Sebagai berikut Yang pertama Robert A. Dahl Dia mengatakan bahwa Satu Pejabat yang dipilih oleh rakyat Dua Pemilihan Tanda kurung umum Yang bebas dan fair Yang ketiga Hak pilih yang mencakup semua Yang keempat Hak untuk menjadi calon suatu jabatan Yang kelima Kebebasan mengungkapkan diri Secara lisan dan tulisan Yang keenam Informasi alternatif Yang ketujuh Kebebasan membentuk asosiasi Dan ada juga menurut Riswanda Imawan Berpendapat bahwa Satu Deliberatif Atau Mengutamakan masyarakat Yang kedua Substantif Atau Mengenang seakal permasalahan Juga Yang ketiga Partisipatif Atau Melibatkan seluruh masyarakat Ada juga Menurut Alamudi Sebagaimana diketip oleh Sri Wuryan Dan Syairullah Satu Kedaulatan rakyat Dua Pemerintahan berdasarkan Persetujuan dari Yang diperintahkan Yang ketiga Kekuasaan mayoritas Yang keempat Hak-hak minoritas Yang kelima Jaminan hak-hak asasi manusia Yang keenam Pemilihan yang bebas dan jujur Tujuh Persamaan di depan hukum Delapan Proses hukum yang wajar Sembilan Perbatasan pemerintahan secara Konstitusional Sepuluh Pluralisme sosial Ekonomi Dan politik Sebelas Nilai-nilai toleransi Brakmatisme Kajah sama Dan mufakat Tuga menurut Henry B. Mayo Yang pertama adalah Satu Menyelesaikan Perselistehan dengan damai Dan secara Melembaga Dua Menjamin Terselenggaraannya Perubahan secara Damai dalam suatu Masyarakat Yang sudah berubah Tiga Menyelenggarakan Pergantian Pimpinan Secara teratur Empat Membatasi Pemakaian Kekerasan Secara minimum Lima Mengakui serta Menganggap Wajar adanya Keaneka ragaman Enam Menjamin Tegaknya Keadilan Jujuh Menjamin Kemajuan ilmu Pengetahuan Itulah beberapa pendapat Dari ilmuwan-ilmuwan Tentang Prinsip-prinsip Demokrasi Beberapa prinsip Demokrasi Yang berlaku Secara universal Mencakup Hal-hal berikut Satu Ketetiban warga negara Dalam pembentukan Keputusan politik Yang kedua Tingkat persamaan Atau kesetaraan Di antara warga negara Jadi Semua warga negara Itu kita sama Yang ketiga Kebebasan Atau kemerdekaan Yang diakui Dan dipakai Oleh warga negara Macam-macam Demokrasi Yang pertama Berdasarkan Cara Yang kedua Ada Macam-macam Demokrasi Nanti kalian bisa Baca Di sini Selain itu Demokrasi Pancasila Juga mempunyai Ciri khas tertentu Yaitu Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Jadi Jelaslah bahwa Demokrasi Pancasila Yang di Anup Indonesia Merupakan Demokrasi Konstitusional Beberapa Kelebihan Dan pelaksanaan Demokrasi Konstitusional Sebagai berikut Yang pertama Menyelesaikan Perselisian Dengan damai Dan secara Melembaga Yang kedua Menjamin Terselenggaraannya Perubahan Secara damai Dalam suatu Masyarakat Yang sedang Berubah Ada juga Yang ketiga Menyelenggarakan Pergantian Pimpinan Secara teratur Yang keempat Membatasi Pemakaian Kekerasan Dan Paksaan Yang kelima Mengakui Serta Menganggap Mewajar Adanya Keaneka Regaman Dalam Masyarakat Yang tercermin Pada Keaneka Regaman Pendapat Kepentingan Dan tingkah Laku Ada juga Menjamin Tegaknya Keadilan Dan menjamin Kemajulannya Ilmu Pengetahuan Ciri-ciri Demokrasi Satu Adanya Kelebihan Warga negara Rakyat Dua Adanya Pengakuan Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Hak-hak asasi Manusia Warga negara Yang ketiga Adanya Persamaan hak Bagi seluruh Warga negara Dalam segala Bidang Yang keempat Adanya Lembaga Peradilan Dan Kekuasaan Kehakiman Lima Adanya Kebebasan Dan Kemerdekaan Bagi seluruh Warga negara Enam Adanya Pers Atau Media Masa Tujuh Adanya Pemilihan Umum Atau Pemilu Delapan Adanya Pemilihan Umum Bebas Jujur Adil Untuk Memilih Atau Menentukan Pemimpin Negara Dan Pemerintah Serta Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat Dan Yang terakhir Adanya Pengakuan Terhadap Perbedaan Selamat Selamat Kalian Lanjut Ke Video Selanjutnya Jangan Berhari Comments And Subscribe Dan Kita Lanjut Ke Bagus Serta 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 Serta